Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo guys pertama-tama kita gesek permukaan bandalam yang ingin kita perbaiki gesek kasar agar permukaannya kasar dan membentuk fondasi untuk karet ini lubang dop yang telah rusak guys gesek permukaannya sampai kasar terus gesek juga dop yang baru untuk pemasangan dop yang baru kita gesek merata agar bisa dipasangkan ke lubang dop yang telah copot tadi gesek kasar oke selanjutnya dikasih lem lem tambel ban seperti biasa ini permanen guys hasilnya nanti lihat saja mantap lokasi kita ada di kayu agung terus komponnya dibolongin guys komponnya dibolongin di tengahnya masukin ke dop yang baru masukin ke lubang dop yang telah copot tadi guys pakai tang agar mudah ini dilakukan para ahli memang agak susah tapi lama-lama bisa masukkan seperti ini perlahan-lahan saja oke selanjutnya kita siapin karet lagi ini kita taruh di atasnya jadi dua lapis di dalam dan di atas hasilnya benar-benar permanen bisa ditiru lah di rumah untuk semua yang membutuhkan selamat menikmati untuk langkah selanjutnya kasih reng di atasnya sebagai reng pengganti ini kita menggunakan teknik lampal ban bakar guys pakai piston kita kasih aluminium foil agar panasnya merata dan tidak membuat ban karet kompon melebar agar tampalannya masak dengan sempurna dan tidak membuat ban karet kompon melebar oke untuk selanjutnya kita siapin piston yang telah dipanaskan ini piston sudah dibolongin tengahnya guys khusus untuk nambel dock yang telah copot ini siap dipres nah lihat guys ini siap dipres terus kita siapin kita siapin kita perlahan-lahan kita lihat hasilnya nanti apakah benar-benar permanen kalian penasaran lanjutkan videonya guys putar terus sampai titik yang telah kita kira-kira ya selanjutnya kita angkat tampilan kita tadi kita angkat kita lihat bagaimana hasilnya nah jadi begini guys oke kita angkat perlahan-lahan dan guys hasilnya mantap kan bisa dilihat mantang dengan sempurna hasilnya ini permanen guys lihat hasilnya ini permanen kita coba tes guys untuk tahap selanjutnya apakah masih bocor ataukah bagus jangan lupa kasih rank kasih mur guys kasih mur terus kita kencang kencangkan baiklah kita kencangkan seperti ini murnya tadi sebelumnya kita potong dulu karet yang keluar kita ratain kita buang karet yang keluar kita buang karet yang keluar kita ratain murnya kita kencangkan agar benar-benar kencang guys agar anginnya tidak keluar tahan pakai tang agar hasilnya maksimal ini tambel ban ini kita berada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Gilir Sumatera Selatan Palembang guys kalau yang lewat sini mampir-mampir ke tempat kita disini kita ada tambel selain tambel kayak gini kita juga bisa tambel api tambel ban dari dalam guys tambel bakar dari dalam tambel tubles bakar dari dalam itu kita bisa juga disini guys oke kita cek bagaimana hasilnya oke kita siap-siap ngecek hasilnya bagaimana kita rendam di air begini guys hasilnya lihat tidak ada bocor kan oke mungkin segitu saja tutorial dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe guys like sebanyak-banyaknya agar channel kita ini akan berkembang selalu terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb